Puji nama Tuhan, Shalom warga kerajaan, selamat pagi, kita ada di hari Jumat, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara kembali hari ini dalam Moral Devotion. Saudara, sepanjang minggu ini kita belajar dari Amsal Pasal yang ke-7, kita merenungkan bagaimana kita harus dewasa di dalam Tuhan, bagaimana kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita ada di bagian yang terakhir dari Amsal Pasal yang ke-7 ini dan saya ingin sharing buat saudara, mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Amsal Pasal yang ke-7, kita akan melihat ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi setiap kita, Amsal Pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan menurutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudara, kita telah belajar banyak sepanjang minggu ini, dan saya ingin mengakhirinya dengan ini. Selalu mau memberikan satu peringatan di ayat yang ke-24, sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah perkataanku. Dalam hal ini, Salomo ingin memberikan kepada setiap kita bahwa kita perlu untuk mendengar perkataan Tuhan, kita perlu untuk mendengar perintah-perintahnya, bahkan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari Senin, kalau saudara ingat, kita belajar bahwa ketetapan-ketetapan itu ada bukan untuk menambah penderitaan kita, ketetapan-ketetapan itu ada untuk menjaga kehidupan kita, ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan, untuk menjadi batas buat kita, supaya kita bisa terus menikmati apa yang disebut dengan penyediaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Saudara, memang Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi langkah lebih baik kalau kita sadar hari ini bahwa apa yang kita lakukan mungkin jauh dari Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita sadar hari ini apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari bertobat dan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata yang kita baca tadi di ayat yang ke-24 sampai ayat ke-27, orang-orang yang tidak mau menjadi dewasa dan gampang sekali menerima perkataan dari si jahat yang memutar balikan firman Tuhan, yang mencoba membuat kita merasa kecewa dengan Tuhan, yang selalu membuat kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang gagal, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan sengaja menghancurkan kita, Tuhan ingin membuat kita hancur. Saudara, itu semua adalah produk-produk di budaya dari setan. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang tidak menjadi dewasa adalah orang-orang yang sangat mudah untuk bisa dipengaruhi seperti itu. Saudara tahu bahwa kematian rohani dimulai dari kepercayaan yang salah. Ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang salah, maka itu akan berbuah dalam kehidupan ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang benar, kita percaya sesuatu yang benar, kebenaran itu yang kita percayaan, maka saudara akan melihat ada buah dari kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Bapak dari segala pendusta, yaitu Iblis, maka kita akan sampai kepada sesuatu yang namanya kematian rohani. Saudara tahu ada banyak orang yang kecewa luar biasa, mereka tertipu oleh perkataan Iblis, sehingga akhirnya mereka kehilangan seakan-akan mereka, bukan seakan-akan, bahkan mereka ada yang benar-benar kehilangan keinginan, kemauan untuk mencari alam. Itu adalah akhir hasil dari kehidupan yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara mohon maaf saya harus berkata ini buat saudara, bahwa orang-orang yang gampang sekali tersinggung, orang-orang yang gampang sekali untuk bisa give up dalam sebuah relationship, dalam sebuah pertemanan. Bisa jadi adalah orang-orang yang sebenarnya belum mampu untuk bertumbuh, belum menjadi orang-orang yang dewasa. Karena semakin dewasa kita, kita akan meletakkan segala sesuatu, perasaan ego kita, bahkan kita mampu untuk meletakkan harga diri kita di bawah Yesus Kristus Tuhan. Maksudnya apa? Kita tidak malu untuk kita bisa minta maaf di Tuhan, walaupun bukan kita yang salah. Kita tidak malu untuk kita yang datang menghampiri orang yang bersalah kepada kita. Saudara, tingkat kedewasan seperti ini harus dimiliki oleh warga kerajaan. Saudara, saya berkata ini bukan berarti saya paling dewasa dari kita semua, saya juga belajar sampai hari ini. Tapi ini adalah sesuatu yang baik untuk kita renungkan. Karena dunia hari-hari ini perlu orang-orang yang dewasa, perlu orang-orang yang punya cara pandang yang baik, dan cara pandang yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, akhir dari kehidupan orang yang tidak dewasa adalah mau orang-orang yang tidak akan pernah bisa menang dalam kehidupannya. Saya berdoa supaya setiap kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mengintrospeksi diri, kita kembali melihat diri kita, sudah sejauh mana kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya sangat mendorong setiap kita untuk kita bisa merenungkan ini. Sudah berapa lama kita ke gereja? Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Sudah berapa ayat Alkitab yang kita hafal? Sudah berapa banyak kita baca Alkitab? Berapa kitab yang kita selesaikan? Dan mari kita compare dengan perubahan kehidupan kita. Sudah sejauh mana emosi kita bisa kita redam? Sudah sejauh mana kita bisa menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan? Sudah sejauh mana kita bisa menyerahkan ego kita kepada Tuhan? Sudah sejauh mana kita memberanikan diri mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan? Karena dari situ akan kelihatan seberapa kita telah bertumbuh menjadi dewasa. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini, menguatkan saudara, bukan membuat kita down, tapi membuat kita semakin bergairan di dalam Tuhan. Hari minggu nanti saya akan sharing buat saudara, mari persiapkan diri kita akan, kita masih akan belajar tentang kedewasaan ini. Dan saya berdoa, saya mengajak setiap kita untuk kita sama-sama mengikuti ibadah raya pada hari minggu nanti dan ibadah doa puasa besok pukul 10 pagi. Tetap bersemangat saudara, tetap mengadalkan Tuhan. Dia adalah sumber sukacita dan kekuatan kita. Selalu ingat ini, hati yang berumpiran adalah obat yang manjur bagi setiaan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat menyambut akhir pekan. God bless you all. God bless you all.